Intro Kita awali informasi pertama pemirsa, ratusan botol minuman keras diamankan oleh petugas Satpol PP saat menggelar razia pekat di sejumlah warung di kawasan Lubuk Buaya, kejamatan Koto Tangah, Rabu Malam. Razia ini digelar berdasarkan laporan dari masyarakat yang telah resah dengan menjamurnya kedai miras berkedok swalayan dan toko makanan. Satu persatu minuman keras ini disita dan diamankan oleh petugas Satpol PP dari sejumlah warung dan toko makanan yang berada di kawasan Lubuk Buaya, kejamatan Koto Tangah, Kota Padang saat digelar razia pekat pada Rabu Malam. Para pedagang ini tak dapat berkelit saat petugas menemukan ratusan botol minuman keras yang sengaja disembunyikan di dalam warung dan lemari pendingin. Ratusan botol minuman keras ini langsung diamankan petugas ke mobil patroli setelah pemilik warung tidak bisa melihatkan izin penjualan miras di toko mereka. Sejumlah pemilik warung pun bahkan sempat protes dan tidak terima mirasnya disita oleh petugas. Dalam razia pekat ini sebanyak 300 botol minuman keras berbagai merek berhasil diamankan petugas ke Mako Satpol PP. Razia pekat ini digelar berdasarkan laporan dari masyarakat yang telah resah dengan maraknya penjualan minuman keras di kawasan tersebut dengan kedok sebagai toko makanan. Tak jarang akibat mudahnya peredaran miras di kawasan tersebut sering terjadi tawuran dan tindakan kejahatan di lokasi tersebut. Dari Padang, Budi Senandar, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!